Program Kartu Prakerja ada karena kami percaya bahwa setiap orang dapat meningkatkan keterampilannya. Video ini kami hadirkan untuk mempermudah Sobat dalam menggunakan Kartu Prakerja. Login ke akun Kartu Prakerja menggunakan email dan password Sobat. Setelah berhasil masuk, Sobat diarahkan langsung ke kolom dashboard. Di sana, Sobat dapat melihat 16 digit nomor Kartu Prakerja dan saldo pelatihan sebesar Rp1 juta untuk membeli pelatihan. Ada 7 platform digital di mana Sobat dapat menemukan berbagai macam lembaga pelatihan yang menawarkan ribuan jenis pelatihan. Sobat Prakerja dapat memilih pelatihan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Mulai dari teknologi informasi, otomotif, bisnis, industri kreatif, dan lain sebagainya. Habiskan saldo pelatihan yang tersedia untuk membeli pelatihan sebanyak-banyaknya. Sisa saldo pelatihan tidak dapat diuangkan. Sobat harus membeli pelatihan pertama dalam waktu 30 hari setelah menerima SMS pengumuman dari Kartu Prakerja. Jika tidak, status sebagai penerima program Kartu Prakerja kamu akan dicabut. Saldo pelatihan kamu masih akan berlaku hingga tanggal 15 Desember. Jadi, teruslah membeli pelatihan dan habiskan saldo sebelum tanggal tersebut. Daftar pelatihan yang Sobat ikuti bisa dilihat di bagian bawah dashboard. Setelah menyelesaikan pelatihan, jangan lupa memberi rating dan ulasan di platform digital tempat Sobat membeli pelatihan untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh platform digital dan dapat dilihat di dashboard Sobat. Jika memiliki pertanyaan terkait pelatihan atau sertifikat pelatihan, Sobat bisa menghubungi layanan bantuan mitra platform digital resmi Kartu Prakerja berikut ini. Untuk mendapatkan insentif sebesar Rp600.000 selama 4 bulan, Sobat wajib memiliki dan menautkan rekening bank atau e-wallet. Sobat dapat memilih salah satu dari lima pilihan mitra pembayaran. Untuk kelancaran penerimaan insentif, pastikan bahwa akun rekening bank dan akun e-wallet yang Sobat tautkan sesuai dengan data diri yang terdaftar. Sobat dianjurkan untuk tidak mengganti nomor handphone ya. Di kolom ini, Sobat dapat melihat riwayat transaksi pembelian pelatihan serta jadwal pembayaran insentif. Jika mengalami kendala terkait insentif, Sobat Prakerja bisa menghubungi salah satu layanan bantuan mitra pembayaran resmi berikut. Sobat berpeluang untuk mendapatkan insentif tambahan dari mengisi survei evaluasi. Pantau terus dashboard Sobat untuk mengetahui kapan survei evaluasi dikeluarkan. Segera isi secara jujur karena jawaban Sobat tidak mempengaruhi insentif yang akan diterima. Semua informasi terkait program Kartu Prakerja bisa didapatkan pada halaman FAQ yang tersedia di website resmi Kartu Prakerja, serta Instagram, Facebook, dan YouTube Kartu Prakerja. Akun media sosial Kartu Prakerja hanya untuk update informasi. Segala pertanyaan, saran, atau kritik hanya akan dilayani melalui layanan kontak senter yang terdiri dari live chat di pojok kanan bawah pada halaman website dan dashboard penerima Kartu Prakerja. Selain itu, bisa melalui form pengaduan yang dapat diakses selama 24 jam, sehingga Sobat bisa mendapat respon yang tepat. Kanal pengaduan lainnya dapat melalui call center Kartu Prakerja di 0800-150-3001 yang tersedia setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Pastikan Sobat Prakerja hanya memberikan data pribadi seperti nomor induk kepondudukan, nomor kartu keluarga, nomor handphone, alamat email, nomor rekening, atau data diri lainnya melalui saluran komunikasi resmi program Kartu Prakerja. Alamat situs Kartu Prakerja yang resmi hanya di www.prakerja.go.id Terima kasih telah menonton!